Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pemirsa, Profesor Mahfud MD mengundurkan diri Lalu kira-kira siapa yang pantas untuk menggantikannya Nah ini Menko Polhukam adalah menteri yang memiliki posisi strategis Ini berkaitan dengan hukum, politik, dan keamanan Nah kira-kira siapa ini yang pantas Kalau prediksi mungkin bisa jadi yang akan menggantikan adalah Profesor Yusril Ehza Mahindra Nah ini beliau ini sudah kita kenal dia Profesor Ahli Hukum Tata Negara Pernah menjabat sebagai menteri loh ya, sudah pernah Itu Menteri Hukum dan Perundang-Undangan pada Kabinet Persatuan Nasional Menteri Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong Dan sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu Beliau Pak Yusril juga sudah lama sejak zaman Presiden Soeharto ya Itu sudah membuatkan naskah-naskah teks kepresidenan ya Jadi pidato-pidato Pak Suharto itu termasuk ketika Pak Suharto menyatakan mundur dari jabatan Presiden tahun 98 ya Itu yang membuat naskah juga Pak Yusril dan yang lain ya tentu saja ya Pak Yusril itu Nah di zaman SP juga membuat naskah pidato kepresidenan itu sekitar 200 naskah ya Nah kita tahu bahwa beliau adalah ahli hukum yang kemudian sangat cocok sekali untuk ditaruh di Menko Polhukam Cuma begini para pemirsa Ketika Prof. Mahfud MD ya ini bukan berasal ketika diangkat jadi Menteri ya bukan berasal dari partai Tetapi kita tahu bahwa Prof. Yusril ya itu adalah ketua umum dari partai Bulan Bintang Ya ini ya partai umum dari ketua Bulan Bintang Apakah apple to apple artinya ketika Prof. Mahfud diangkat jadi Menteri dia adalah golongan profesional ya Jadi kemungkinan konflik of interest itu sangat kecil ya karena dia harus berada di tengah-tengah nih Mengatur politik, mengatur hukum, ya mengatur keamanan ya Dia oh ini membela ini karena dia partai umum Pak Prof. Mahfud enggak Ya Pak Mahfud enggak karena dia profesional ya Nah ketika Prof. Yusril ya misalnya nih menjadi Menko Polhukam Nanti loh ini ada karena dia ketua partai nih ya Karena dia ketua partai nih Pasti ada nanti urusannya dengan partai Saya rasa kalau ada omongan seperti itu ya ada conflict of interest karena beliau adalah ketua partai Saya rasa bisa jadi tidak Mengapa begini Kita tahu bahwa dua personal ini ya memiliki kepribadian yang tegas terhadap hukum Prof. Mahfud juga Prof. Yusril ya dalam kita tahu ya Track recordnya lah ya rekam jejaknya juga bagus ya Sesuai dengan hukum tidak kemana-mana ya pokoknya sesuai gitu ya Nah disini pentingnya bagaimana ada seseorang yang meskipun ketua partai ya dari partai bulan bintang Tapi saya yakin Prof. Yusril ya orang yang objektif Orang yang taat ya orang yang kemudian tidak mempermainkan hukum dan segala macam Seperti layaknya Prof. Mahfud gitu ya Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa Prof. Yusril itu adalah tokoh yang bisa menggantikan Pak Mahfud Ya itu mungkin bisa jadi Ini kan cuma prediksi ya Kalau kita lihat siapa sih yang pantas kira-kira Nah itu bisa jadi ya Prof. Yusril cocok lah kalau menurut saya Karena beliau juga ahli hukum tata negara Harus ada orang yang sebagai Menteri Menko Polukam itu mengerti tentang tata negara Ya karena selama ini ya kadang-kadang tentang hukum tata negara ini banyak yang ditarik ke isu politik ya Padahal hukum tata negara itu ya sudah ada gitu ya Jadi jangan ditarik-tarik ke politik gitu Karena kita tahu bahwa bagaimanapun juga bahwa hukum ini produk ya Produk saat ini, produk saat ini, produk saat masa tertentu Dan sangat dipengaruhi oleh politik gitu ya Tetapi ketika hukum tata negara ini kita pahami secara luas Ya memang sangat banyak dipengaruhi oleh politik Tetapi kemudian ketika itu sudah jadi di masa lalu Ya produk hukum di masa lalu kan namanya hukum tata negara Kemudian ditarik-tarik ke urusan politik di saat ini Ini agak ya tidak nyambung ya Maka memang ada sosok yang tegas yang mengerti betul hukum tata negara Dan prediksi saya yang paling pas, yang paling cocok adalah Profesor Dr. Yusril Ehza Mahendra Tapi mungkin ini bisa jadi salah Ya yang menggantikan Prof Mahfud bisa jadi ya Mungkin menteri-menteri yang lain yang menghendal dulu sementara Ya karena tinggal beberapa bulan lagi Mungkin bisa jadi Pak Luhut ya Binsar Panjaitan Yang menjadi Menko Polhukam bisa jadi ya ditempatkan disitu Karena mungkin tinggal beberapa saat kembali Tapi para Mirza Kira-kira menurut Anda siapa yang pas dan cocok untuk menggantikan Pak Mahfud MD Di Menko Polhukam Tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih